Terima kasih telah menonton Mobil ini gitu ya Iya Mercedes GLA BMW X1 Dan Audi Q3 Tapi tau gak kalian Di bawah itu tuh masih banyak SUV Eropa lainnya gitu ya Ada Coleos Ada Tiguan Dan Yang desainnya paling ekstentrik Adalah yang satu ini Iya Mobil ini dijual Dengan harga kurang lebih 600 jutaan rupiah Semenjak dia sudah di CKD di Malaysia Ini adalah Peugeot 3008 Tahun 2020 Nah atau juga sebelum kita mulai syuting Kita selalu mencuci semua unit revivita Di carwash.id Yang berlokasi di bursa mobil BSD Alamatnya di sebelah sini Dan kita pengen rekomendin Karena mereka tuh kalau nyuci Bersih dan profesional banget Salah satu yang terbukti paling bersih Di daerah Tangerang Selatan Paketnya pun ada banyak Ada coating wash yang lumayan terjangkau Ada premium wash Dan bahkan ada social distancing wash Di mereka ini gak perlu turun dari mobil Tapi kalau mau turun Gak masalah Karena ruang tunggunya Itu pewe dan Enak banget Ber-AC dan kalian bisa Lounging disini Dan selain itu Mereka punya banyak paket tambahan Seperti pemberisan jambur kaca Detailing interior Eksterior Dan masih banyak lagi Detailnya Bisa cek di Instagram mereka Yang ada di sebelah sini Datang dan buktikan langsung Kalau carwash.id Itu proud to be shy See you there Terima kasih telah menonton! Nah untuk jangkis Sebelum kita masuk Untuk kepedah eksterior Dan interior Secara mendetail dari mobil ini Kita pengen coba Test drive dulu Sepan apa sih Singa Perancis ini Yuk kita ajak jalannya Let's go! Nah untuk jangkis Sebenarnya kami laknes Agak bingung ya Kenapa populasi si 3008 ini Di Indonesia itu Cukup rare gitu Padahal Selain dia udah menang Car of the year Internationally Kemudian di Perancis Juga dia lumayan sukses Dan setelah kita coba Selain desainnya Yang sangat eksentrik Keluar dalam Ternyata juga Dia terasa cukup fun Untuk kalian bawa sendiri gitu Karena itu kita bahas Dari driving impressionnya dulu Mulai dari 3 hal positifnya ya Yang pertama-tama adalah Soal chassis dan handlingnya Yang kita suka Ini terasa seperti Ini well-tuned European chassis Iya enak gitu Kalian bawa tekuk-tekuk gitu Kalian bawa agresif driving Mobilan buruk banget Tapi semua itu Enggak dengan expense Mobil ini Jadi gak enak atau gak nyaman Kalian bawa pen jadi cruiser Masih bisa Bantingannya masih Relatively empuk Dampeningnya bagus Dan secara overall pun Masih terasa cukup nyaman Yang kedua adalah Soal setirnya Ya jadi setir ini tuh Kalian pas begitu masuk mobil ini Pegang setirnya Kalian lihat Ini tuh akan menatap sini Selama 5 menit gitu ya Kalian akan Berpikir dan pondering gitu Kayaknya ini apaan Steering wheel kecil banget Bentuknya gak bulat Atasnya rata Aneh gitu pokoknya Tapi setelah kita Coba sehari dua hari Dan udah terbiasa Ternyata ini Membawa banyak Quirks yang menarik Karena Selain bikin handling lebih sharp Karena setirnya kecil Kalian belokin dikit mobilnya Wos gitu Ini juga Turning radiusnya jadi Ajaib banget Kita juga gak ngerti lagi Puter balik dimana-mana Sekali dapat gak perlu Mundur Plus Kalau kalian puterin setirnya habis Dia bisa sampai terbalik Jadi bener-bener 45 derajat lebih jauh Dibanding Mobil pada umumnya gitu ya Dan yang ketiga adalah Mengenai experience Dari i-cockpitnya ini Karena ini bener-bener Terasa seperti kalian Bawa konsep car ke jalan raya Wadah dari setirnya yang kecil Di depan kalian Speedo digital semua Kemudian desain dashboardnya Yang bener-bener Bener-bener nge-cockpit Kayak pesawat jet fighter gitu Disini ada Gear lever yang terlihat Seperti dari mobil Concept car Finishing dashboard Denim Denim loh Lucu ya Dan kalau malam pun ada Ambient lighting biru Yang bikin ini lebih Futuristik lagi gitu Bener-bener experience yang Out of this world Namun tentu saja Tidak ada mobil yang sepurna Karena itu sekarang kita masuk Ketiga hal negatif Dari bagian driving impressionnya Yang pertama Apa teman yang kita rasain adalah Fitur yang absen disini Ya sebenarnya udah lumayan umum Di mobil kebanyakan Yaitu Brake hold Di HRB aja udah ada gitu kan Jadi bener-bener Fitur yang sekarang udah umum banget Disini gak ada Dan pas macet itu kepake Yang kedua adalah Mengenai Paddle shifter nya Gue sering banget ngerasain Kalau saya gue Driving properly Begini ya Bukan begini Kalau begini oke Kalau begini Itu gue kayak Miss shifting gitu Karena pas nge-shift Paddle shifter pun Gak nyampe Karena paddle shift sendiri Juga ada model fix Bukan yang ngikut setir Dan di sebelah kiri Untuk downshift Di bawah paddle shift Langsung ada tuas Untuk cruise control Gue sering banget Bagi belok gitu kan Gue pengen downshift Malah nekennya cruise control Terus malah jadi kentang banget Gitu Dan yang terakhir Dan ini menurut gue Agak nitpicking Adalah mengenai Fitur yang ada Di bagian sininya Ini kan ada Namanya Eye cockpit amplify Dan dulu Di trim yang GT line Itu ada Parfum Iya Dan sekarang Di tipe alur plus ini Parfum itu di spec down Padahal kalau di Eye cockpit amplify ini Ini kan ada relax Ada boost Kalau klik relax Dia parfumnya jadi Soft gitu Jadi menangin Kalau klik boost Parfumnya jadi yang Bikin kalian Adrenaline rush Tapi disini itu Di spec down Jadi agak disayangkan Mengurangi experience Futuristik dari si Eye cockpitnya ini Dan secara overall Menurut gue sih 3008 ini Menawarkan package Yang bisa memberikan kalian Sensasi berkendara Yang bikin kalian Constantly Merasa spesial Di jalan Selain langka Dia juga eksklusif Dia juga fun Dan interiornya ini Bener-bener Interiornya luar biasa banget Viva la France Exterior memiliki desain Yang ekstravagan khas Mobil Perancis Dengan detail-detail Alas singa Seperti Tail lights cakaran Dan taring di lampu depannya Nah tau juga Sekali itu tanpa mobil Langsungnya termasuk Untuk bahas Desain eksterior Dari si Peugeot 3008 Alur Plus Tahun 2020 Yang satu ini Dan Bicara soal desain Mobil ini tuh emang Desain centric banget gitu ya French auranya tuh Kelihatan banget Dimana ini Bener-bener Detail terkecil Sekalipun itu Diperhatikan Mulai dari atas dulu Di atas ini ada Integrated truck spoiler Yang udah ada Third brake stop lamp Yang sudah LED Dan ini pun Di bagian sampingnya tuh Ada kayak Chrome-Chroman gitu Yang nyambung ke bagian depan Langsung kayak panah Ini adalah unsur Design yang sangat Striking banget Kebawah lagi dia Efek floating roof Black glossy Yang nyebrang gitu Dari lampu ke lampu Yang membuat mobil ini Terlihat lebih lebar lagi gitu Kemudian ini pun Bench Peugeot nya Sehingga nya tuh kayak Ini detail kecil ya Ini dia pake dua macam Finishing efek chrome Ada chrome yang mengkilat Dan ada chrome yang Kayak brush metal finish Gitu bener-bener Ini tuh Sebenernya mereka gak butuh Kayak gini Cuma ini Design yang sangat Diperhatikan sekali Gitu ya 3008 Kebawah lagi Di sini ada tempat Buat taruh plat nomor Yang memang plat nomor Indo agak kegedean Tapi ya udahlah Tapi at least Sudah ada Reversing kamera Untuk unsur keamanan Jadi udah cukup oke Kebawah lagi Di sini pun Sebuah crossover Atau SUV itu Belum lengkap Dengan adanya Kelading-keladingan Di bagian bawah sini Yang bikinnya Sangat tough Dan maco gitu Dan di belakang sini Untuk safety lagi Udah ada 123456 Titik sensor parkir Yang sewarna plastik Kita mini Jadi cukup bagus Dan karena ini mobil Eropa Unsur safety dari belakang Juga dia sudah dilengkapi Dengan rear fog lamp Yang ada di bagian reflektor Bawah Di bagian kanan Dan kirinya gitu Dan masuk ke bagian Tail lights-nya Lampunya ini juga Dia bener-bener Design centric banget Karena dia LED bar 3 Garis seperti ini Yang oke dulu Pas pertama kali debut Gue ngeliat ini tuh kayak Kok kayak Mustang gitu ya Kan Mustang yang memang Ciri khasnya juga Seperti ini Tapi filosofis dibalik Tail lights ini adalah Ini katanya mirip dengan Cakaran singa gitu Jadi kan Peugeot kan All about lions Jadi kayak Cakaran singa Dan semua liner Peugeot Sekarang pun Pakai tail lights Nada yang seperti ini Jadi cukup oke Udah pake LED bar Untuk lampu senjanya LED untuk lampu remnya Di sini Walaupun memang Untuk lampu sen disini Dan lampu munut disini Dia masih Bawah lamp biasa Kemudian di atas ini Salah satu pembeda Dengan tipe GT line Yang lama Sekarang dia ada Roof rail kayak gini ya Dengan finishing satin chrome Yang lagi-lagi sangat bagus Dan ini Beneran besi Dan selain chrome di atas ini Dia juga ada chrome Di bagian belt line bawah disini Yang nge-highlight Bagian kacanya Dan ada chrome lagi Di bagian door handle-nya Dan ada chrome lagi Di bagian rocker panel Di bawah sini Tapi seperti yang gue bilang Walaupun di chrome-nya banyak Entah kenapa It works aja gitu Tidak terkesan over chrome Tidak terkesan norak gitu Bener-bener Yaudah Perancis Just Being French gitu French being French Jadi it works Ke bawah Aksen black cladding Ini pun lanjut Ke bagian bawah sini Yang menegaskan kesan SUV Dan di depan lagi Di sini spionnya juga Dia berwarna hitam Karena dia Berada di bagian tengah Dari efek floating roof ini Jadi two-tone really nice Dia sudah electric retract Dan sudah auto retract juga Dan ada Blind spot monitoring Di sini yang nyala Pada saat kalian lagi pakai mobilnya Di sini pun lampu sudah Trip LED Dan kalau malem Misalnya kalian unlock mobilnya Di bagian bawah spion itu ada Kayak projection logo Ke bagian sini Yang menjadi welcome light Sehingga pas kalian mau masuk Kalian disambut dengan Logo Singaparancis Yang sangat mefa Ini pelaknya menggunakan ring 18 inci Dan menurut kita sudah Bagus Tidak kedodoran Really nice Dan ini juga Salah satu pembeda Dengan varian GP line Yang sebelumnya ya Karena desain pelaknya itu Agak sedikit berubah gitu Di sini dia Palang 5 Two-tone polish Dengan bagian Dalam yang black glossy Seperti ini Ada efek-efek Kayak webbing gini ya Lagi-lagi Design gitu Kemudian di sini pun Dibalut dengan ban Yang sama sekali Bukan kaleng-kaleng Continental Conti Cross Compact Dengan ukuran 255 555 R18 Jadi bannya sendiri ini Terasa cukup nyaman Unsur keamanan Di bagian keempat roda Sudah Rem cakram ABS EBD Traction control Lengkap semua Sampai Hill descent control pun ada Dan bahkan di mobil ini Walaupun dia Two-wheel drive Dia ada kayak Train mode gitu ya Ada sand Ada mud Ada Begitu-gitulah Yang menurut gue Cukup menarik Itu kayak Seltos gitu ya Jadi ya Itu mungkin harus di uji Lebih lengkap lagi Kalau sandain mobil ini Dibawa ke terrain yang Lebih acak adut gitu Soal desain juga Sangat eksentrik Dari depan sini ya Banyak kayak Perintilan yang penuh Dengan desain yang Perancis banget Pertama mulai dari Vendernya dulu Nah Vendernya itu Dia ada Aksen hitam gitu Yang menyambungkan langsung Ke bagian headlight Dari depan Dan grill sendiri Di sini dia Aksen dark chrome Jadi dia chrome itu gelap Bagus Nggak kelihatan norak Dengan emboss Peugeot Di sini dan logo Singanya di bagian tengah Bampernya Dia pun Di sini contohnya Dia ada aksen Kayak taring singa gitu ya Yang motong ke bagian lampunya Walaupun ini memang dia Masa transisi Desain Peugeot Peugeot Generasi terbaru Karena yang baru-baru Di sini kan ada lampu DRL yang modelnya Kayak saber tooth Tiger gitu kan Yang lebih agresif lagi Tapi di sini dia memang Belum Di sini ada aksen chrome Yang kelihatan lagi-lagi Seperti taring gitu ya Yang nge-housing Spoke lamp LED Di bagian sini Dan di bawahnya Juga ada Semacam skid plate Aksen gini Warna silver Yang menegaskan kesan SUV-nya gitu Lampunya sendiri juga Dia Sangat menarik Dan gak hanya menarik Dari bentuk Tapi juga dari Teknologinya Karena dia di sini tertulis Peugeot Full LED technology Jadi lampunya Full LED Di atas ini ada DRL Fiber wire Yang dipisah-pisah Jadi yang lain Kayak titik-titik Lagi-lagi Design Dan di atas ini pun ada Lampu sein Yang sudah Sequential Di sini pun dia Dual projector LED Ada di sini Dan di sini Makanya kalau malam tuh Cahanya terang dan fokus Jadi secara overall Si Peugeot 3008 Alur Plus ini Bener-bener Design centric banget Tapi kalian akan Lebih shocking lagi Pas ngeliat Design dari interiornya Karena Itu gak keliatan Seperti interior Mobil yang harganya Di bawah 1 miliar rupiah Berkat I-Cockpit-nya Tapi secara eksterior Dia sudah sangat Striking Sangat French Dan sangat Creable Interior justru Lebih extravagant lagi Dibanding eksteriornya Karena selain Berfinishing denim Ia juga berdesain Ala I-Cockpit Yang terasa Sangat futuristis Begitu kalian buka pintunya Langsunglah Kalian terlihat Sebuah interior Yang dari tadi Gue bilang Sangat istimewa ini Ini bener-bener Seperti duduk Di dalam konsep car Gitu ya Dan kalau kita tutup Di sini langsung kelihatan Ada logo Peugeot I-Cockpit Iya mereka namain ini I-Cockpit Dan memang terasa Seperti Kokpit pesawat Tapi sebelum kita Beda interiornya Seperti biasa Kasih lihat kuncinya dulu ya Key fob-nya seperti ini Ini ada 3 buah buttonnya Ada untuk lock Ada untuk buka portal gate Dan untuk unlock Dia udah keyless Tapi engine startup buttonnya itu Bukan di bagian sini-sini gitu Tapi di bagian sini Dekat bagian persnellingnya ya Jadi terasa kayak sports car gitu Dan ini pun sudah Aluminium Begitu pun juga Pedalsnya So Foot on the brake Kita dengar suara mesinnya dulu Nah atau jekis Untuk kerusan depur pacu Si Peugeot 3008 ini Murang-kurang mesin yang cukup spesial Karena basisnya Itu adalah EP6 Alias Prince Engine Yang pernah menang award Engine of the Year 2007 Sampai 2014 Oke banget ya Kodenya EP6F DTM 1600cc Inline for turbo charge Bertenaga 165 horsepower Dengan torsi 240 Nm Yang dimade ke transmission 6-speed automatic Berpenggerak roda depan 0-100 jatah dalam waktu kurang lebih 8,9 detik Jadi Oke banget sebenarnya Plus Mobil ini juga Sharing basis mesinnya Dengan Mobil seperti Mini Countryman Dan Peugeot RCZ Dan Juga yang baru Peugeot 5008 Build quality Semua sudah soft touch Bahkan Sampai bagian atas dashboard Ujung situ Yang biasanya kan ini Siapa yang mau megang sih Hard plastic aja gitu kan Ini juga Soft touch Jadi soft touch pun Sampai belakang Kita suka Tidak ada cut cost disitu Dengan aksen-aksen Satin chrome Gitu-gitu Yang terasa mewah Di bagian AC-AC nya Di frame Di bagian sini Yang langsung belok Ke bagian door trim Jadi kerasanya kayak Cocoon gitu Kemudian aksen Di dashboardnya sendiri Ini Ini denim loh Jadi ini bener-bener menarik banget ya Karena Biasanya kan apa sih Fake carbon Atau wood Ini dipake aksen denim Jadi pake Jeans gitu ya Lumayan lucu Glove box Sudah soft opening Dalamnya dia kayak velvet gitu Tapi yang Sama Seperti mobil Perancis lainnya Dia males Mindain Fuse box Ke bagian Right hand drive Makanya disini Dia bener-bener Makan banget Glove boxnya Yang kepake Bisa cuma segini doang Disini Di Citroen Dan di Renault Semua begini ya Capture gue juga begini Jadi Sangat kecil Begitu Masuk ke bagian tengah Disini ada Freestanding display Untuk infotainment Sistemnya Dan memang AC pun Dia menjadi satu kesini Jadi ini touchscreen gitu Kita nyalain dulu Karena agak panas Nah sekarang kita bahas Mengenai si infotainment Sistemnya dulu Untuk disini dia Complete touchscreen Tapi di bawah sini Tetap ada Manual control Via Toots piano Dengan efek Satin finish ini Yang sangat keren Nah pas kalian nyalain mobil Dia masuk ke menu AC secara otomatis Sekarang kalian pasti Pengen nyalain AC Kalian cukup tekan ini AC pun nyala Dan ini pun AC nya dual zone ya Jadi kalian bisa Dan kalian Kalau pengen pindah menu Kalian pake Toots piano Yang ada di bawah sini Menu AC itu yang kedua Menu multimedia infotainment Itu ada di yang pertama Jadi sourcenya Dia ada radio Ada USB Ada iPod Dan ada bluetooth Udah cukup oke AC Kayak yang tadi gue bilang Navigation Navigation Ya navigation nya Cukup oke lah Walaupun dia gak yang terlalu Gimana-gimana Kemudian ini untuk Car information dan setting Ada Lane change assist Ada parking sensor Blind spot Gitu-gitu Segala macam Diagnostik Bisa atur juga untuk Headlights Comfort Access Dan safety nya Disini ada Bluetooth telepon nih Bisa connect telepon Dan yang terakhir Ada untuk Application Ini bisa Apple Carplay Bisa mirror link Dan car apps ini Ada yang spesial Namanya I-cockpit Amplify Konsep car look Banget Dan ke bawah lagi Disini ada open storage Kayak gue bilang Ada input USB Dan ada 12V socket Dan kalau malam Ini tuh nyala biru Gitu Karena memang Interior mobil ini Semua udah dilengkapi Dengan ambient light Gak cuma disini Ada di footwell Dan ada di bagian Pintu-pintu juga Itu kelihatan Kalau kalian lihat sekarang pun Karena kita lagi nyalain lampu kecil Disini ada Kayak Namanya sih Adapted drive Jadi kalian bisa pilih Ada Banyak disini Ada yang normal mode Ada snow mode Ada mud mode Ada sand mode Dan ada untuk Mematikan sistem Electronic stability program Di kanannya ada Untuk heel descent control Engine start stop button Dan ada tuas persneling Yang kelihatan seperti Seperti pistol grip Gitu ya Ini kayak Futuristik banget Walaupun memang Secara fungsi Dia mirip sama Joysticknya BMW Jadi dia tidak yang bergerak Dia cuma kayak Maju mundur Cetak-cetak ini aja Dan begitu kalau mundur Disini langsung kelihatan Ada Reversing kamera Lengkap dengan guidance Selain yang belok Jadi dia udah dynamic Plus Walaupun dia belum 360 kameranya Tapi disini Dia udah ada kayak Semacam image Stitching gitu Jadi kalau kalian mundur Dia dengan pinter Bisa kayak Nge-stitch Ngejahit fotonya Supaya Seolah-olah jadi kayak 360 Disini ada Manual mode Yang kalian bisa Pindahkan via Paddle shift disini Kemudian belakangnya lagi Ada electric parking brake Dan ada sport mode Sampingnya ada Open storage Yang bisa dipakai Untuk naruh kunci Basically gitu Dan belakang sini Ada dua buah cup holder Yang illuminated Jadi ini tuh ada Lagi-lagi ada Update lightingnya Di situ disini Jadi kerasa lumayan mewah Nah kebelakang lagi Disini ada armrest Yang kalian bisa buka Menjadi console box Dan console boxnya pun Terasa Sangat besar banget Disini kalian Kalau ngorok-ngorok ke dalam Itu bisa Segini dalamnya Bener-bener dalam banget Jadi ya Nah lanjut ke bagian Driving positionnya Dan disinilah tempat Dimana kalian pengen banget Berada gitu Karena ini bener-bener terasa Joknya sendiri Sudah kulit semua Dan disini pun Desainnya dia cukup Ya cukup sporty lah Kayak saya bisa Mi bucket look gitu ya Pengaturan at least Dia sudah elektrik Dan untuk driver Dia ketambahan Pengaturan lagi Untuk lumbar support Kemudian untuk bagian setirnya Pengaturan pun masih manual Tapi at least Setongkap dia udah ada tilt Dan udah bisa Teleskopik juga Jadi sangat oke Dan yang cukup unik Di mobil ini Kayak yang gue bilang juga Biasanya kan kita ngeliat Speedometer itu tuh Dari sela-sela setir disini gitu ya Kalau ini tuh Kita ngeliat speedometer tuh Dari atas setir Karena setirnya sendiri Dia sangat kecil Untuk ukuran mobil Kayak setir Bomb-bombkar gitu Dan dia pun Gak hanya flat bottom Tapi flat top Dan bagian tombol-tombol Di bagian kiri Ada tombol untuk Voice command Untuk volume Dan untuk nge-adjust speedometer Di bagian kanan Ada tombol untuk Sigtrack Telefoni Dan untuk source Klaksonnya suara seperti ini Kenceng banget Dan di balik sini pun Ada pedal shift Dan di belakangnya lagi Ada dua buah tuas Untuk lampu dan wiper Yang semuanya sudah otomatik Ke bawah sini Di sini ada lagi tuas Untuk Cruise control Yang ini menurut kita Agak kurang intuitif Karena Harus belajar dulu Harus terbiasa Baru bisa pakai Karena gak kelihatan ya Kalian pencetapaan gitu Dan kalau kita masuk Ke bagian speedometer Ini juga salah satu aspek Yang bikin interior mobil ini Makin terasa Futuristik lagi Karena dia Full layar Dan dia bisa diganti-ganti Sesuai dengan kemauan Dan mood kalian Pertama-tama yang paling standar itu Mereka sebut namanya dial Dan dia ala-ala Analog gitu ya Sebelah kiri Speedometer Sebelah kanan Takometer Di tengah ada digital speedo Dan ada MID Dan di sini kalian bisa scroll Bisa kalian ganti-ganti Contohnya ke mode driving Ada animation-nya juga Dia langsung untuk speedometer Dan untuk takometernya Jadi model selongsong Mirip kayak yang kita temui Di Pajero Sport facelift nanti Dan di tengah ada 3008-nya Dan ada kayak driving assist-nya gitu ya Kayak lane change assist gitu-gitu Di bagian tengahnya Kita bisa ganti lagi Kalau kalian gak suka Ke bagian yang namanya personal Dan di personal ini Digital speedometer di tengah Di bagian kanannya driving assist-nya Di bagian kiri Ada dynamics display Untuk power, boost, dan torque Jadi ini untuk kalian Yang pengen lihat kayak Berapa persen tenaganya Berapa persen torsinya gitu-gitu Mode ini Dan yang terakhir Ada mode yang namanya Minimum Ini kalau pulang kerja Malam-malam lagi capek Lagi gak mau lihat Yang aneh-aneh Re-work Cuman digital speedo di tengah Udah Seperti itu aja Dan selain itu Ini pun tema Warnanya pun bisa kalian ganti Di bagian sini ya Kalau kalian ke tengah sini Car apps Eye cockpit amplify Nah disini ada Pilihan nih Ada relax Ada boost Standarnya kan dia kan Pake biru-biru gitu kan Sesuai dengan ambience lightingnya Kalau kita pilih relax Itu dia akan berubah Jadi warna kayak Brass gitu Kayak coklat tua gitu Yang lebih adem di mata Display dial-nya pun berbeda Jadi agak klasik gitu ya Kalau kita pilih boost Ini kalau lagi aggressive driving Sport mode-nya langsung nyala Dan semua dial disini Berikut display disini Bahkan sampai AC-nya Menjadi warna merah Dan kalian tau apa artinya kan Boost itu Resi Selain itu kalau kanan lagi disini ada Card slot untuk nyimpen kartu Berguna Kemudian ada tombol untuk buka Dan tutup Tower tailgate Door trim-nya Disini pun selain yang gue bilang Ada efek denim gitu Disini ada kukulitan lagi Yang sangat mewah Dan semua Power window-nya sudah All auto ya Jadi sampai belakang pun Sudah terasa cukup oke banget Lampuan yang sudah LED Walaupun sayangnya Di bagian sini Visornya dia lampunya masih Belum LED Karena mungkin ini jarang dibuka kali ya Atau Sengaja biar muka kalian lebih glowing Karena ini lampunya warna warm gitu Dan Untuk bikin cabinnya keras lebih eri Tentunya mobil ini sudah dilengkapi juga dengan Panoramic roof Iya Yang bisa kalian buka Langsung terbentang sampai Belakang sana Dan panoramic-nya juga Selain bisa dibuka shade-nya Juga bisa dibuka kacanya Jadi kalau kalian pengen keluar Dada-dada Itu udah Bisa banget Selain itu di bagian Selah-selahnya sini nih Kalau malam ini ada Ambient light yang bakal Nerangin kacanya Kalau malam Jadi Bakal keras lebih Apa ya Lebih futuristik lagi gitu Hmm It's of access-nya lumayan Karena atasnya juga Gak terlalu rendah gitu ya Jadi begini autojik Rasa duduk di baris kedua Dari si Peugeot 3008 tahun 2020 Dan ini udah diset Ke posisi mengembang gue Gue tinggi 170 cm Dan disini Sebenernya gue agak Amaze gitu ya Sama ruangannya Karena dari luar kan di mobil Gak terlihatan kau gede-gede banget gitu kan Ruangan baris kedua ini masih nisa 10 jari loh Disini ya Jadi Kerasa lumayan lega gitu Oke headroom Mungkin gak terlalu gimana Sekitar 5 jarian Karena kan ini yang memang Lagi-lagi dia ada Panoramic roof yang makan headspace Tapi Ini masih oke banget 4 jari segini itu masih cukup oke Dan disini pun Kalau setelah kalian Planin untuk bawa 3 orang Kalau duduk di tengah Lantainya itu Completely flat Jadi bener-bener Gak ada Hump yang ngeganggu kaki kalian Di tengah sini gitu Tapi kalau kita Bawa 2 orang di belakang Kita bisa Nurunin ini Untuk kita pakai Armrest Seperti ini Sehingga kita posisi dulu Bisa lebih Relax lagi Dengan 2 buah cup holder Yang bisa kalian keluarkan Di bagian sininya gitu Penyimpanan selain di pintu Juga ada 2 buah penyimpanan Sitback pocket Yang bentuknya net Seperti ini Lagi-lagi kayak di Kursi pesawat gitu ya Ini kursi Kayak kursi pesawat Cukup unik Dan di belakang sini pun Tetap masih dikasih 2 buah Ventilasi AC USB charging port Di bagian belakang sini Bagi kalian pengen ngecharge Gak perlu Pakai adapter lagi Langsung tinggal Tolokin kabel aja Ke bagian sininya gitu Di atas sini Dia juga tetap dikasih Lampu Yang gak cuman Satu Paddle lamp doang gini Jadi tetap dikasih Reading lamp Buat kanan dan kiri Sudah LED Dan gue suka posisinya Karena Kalau di belakang begini Kalian baca buku gitu ya Di sini gitu Dia nyorotnya kan ke depan Jadi dia Bakal nginarin Apa yang kalian baca Tanpa nyilauin kalian Karena dia Nyorotnya tuh dari belakang Kayak tipe-tipe lampu sedan Yang biasanya ada di pilar sini gitu ya Jadi ini Nice touch banget Dan jika kita lanjut Ke bagian bagasinya Ini pembukanya memang Ada beberapa cara ya Ada VR mode Bisa dipencet Ada Dipencet di sini Dan ada kick sensor juga Tapi dia sudah Power tailgate Jadi sudah Sangat oke Menurut gue di kelasnya Dia 4 buah Copper medium Masih masuk Copper large 2 pun masih bisa masuk Bagian lapisan bawah Yang bisa kalian buka Dan kerennya lagi Kayak mobil Eropa Ini tuh ada kayak Stoppernya gitu ya Di bagian sini gitu ya Jadi kalau kalian buka Ini ke bagian atas Ini bakal langsung Nahan di sini Dan kalian bisa langsung Ngobok-ngobok Di bagian bawah sini Tanpa kepedulikan ininya gitu Ini pun space saver Masih steely Dan di sini ada Toolboxnya yang tertutup Dengan rapi First aid kit Peugeot Astra Kalau misalnya kalian sudah kelar Kalian tinggal Dorong ke bawah aja Dia bakal langsung Turun seperti ini Kalau kalian pengen Ruangan yang lebih dalam Ini False floor nya bisa kalian turunin Seperti ini Tapi kalau kalian bisa Pengen taruh Item yang panjang gitu Atau Barang yang lebih besar lagi Kalian bisa turunkan Jok bagian belakang ini Dengan menggunakan Tuas yang ada di bagian Kanan dan kiri sini gitu ya Ini ada tuas di sini Kita tarik Dia akan langsung Turun dengan sangat cepat sekali Untuk membuat Load floor yang sangat rata Dan sangat besar ini Amenity di belakang sini pun Udah ada lampu yang sudah LED putih Jadi sangat bagus Dan ada 12-volt socket Buat kalian colok Misalnya Vacuum cleaner Atau sejenisnya Buat di bagian belakang sini Walaupun mobil ini Penuh dengan quirks And features Khas Perancis Yang sangat menarik Namun tidak ada mobil yang bebas Dari dosa otomotif Karena itu inline tinggalan No income yang temukan Di Peugeot 3008 Mobil ini Mengalami krisis Jaman now Dimana dia punya Fake exhaust Dan menurut gue Ini adalah Salah satu The worst offender Dari fake exhaust Kan ini Fake banget gitu Kayak kelihatannya Ini lebar banget Kayak gak natural Dan Exhaust asli itu Di bagian bawah sini nih Gitu kan Kelihatan ada Ada pentolannya Nonggol ke bawah gitu Jadi Please Stop it Ternyata ada lagi Yang tidak mereka pindahkan Untuk Right hand drive nya Apa itu Steering switch Di bagian sini Karena ini Kalau dilihat dari fungsi Gitu ya Ini tuh propernya Untuk Left hand drive Karena kalau untuk Right hand drive Ini jadi Ngilang Kayak Wakanda Gitu ya Karena Kalau kalian lihat nih Kalau misalnya gue scroll Di bagian kanan Dia akan ngubah radio preset Jadi fungsi kanan Untuk sebelah kiri Kalau kita Scroll di bagian kiri Ini ngubah Fungsi dial Jadi Kiri untuk Kanan Jadi Cross Gitu ya Lampu depannya udah Peugeot full LED Lampu belakangnya udah Cakar singa Yang terlihat Sangat keren Namun sayang Lampu plat nomor ini Dia masih Bohlam pijar biasa Dan ini kan Pasti selalu nyala Tiap malem Dan menurut gue Sayang aja gitu Agak menghancurkan estetika Dengan warna kuning Pudar seperti ini Kalau ini putih Pasti harusnya Bakal lebih mantep lagi HRV aja udah putih kok Namun tenang Karena di luar dan dalamnya Ia khas Dengan aura Prancis Yang kental Membawa banyak hal menarik Karena tuh inilah Tiga nintir-tiga Yang kami temukan Di Peugeot 3008 Di mobil biasanya Kalau kalian ubah-ubah Drive mode Itu kan rata-rata Cuman ngaruhnya ke bagian Kayak driving experience Atau kayak gauge jadi merah Gitu-gitu kan Kalau disini tuh Itu lebih dari itu Dengan nama I Cockpit Amplify Apa ini? Jadi ini kayak Menyentuh semua indera kalian Gitu Ini sekarang lagi di mode normal Seperti ini Kemudian ada mode relax Dan boost Kalau kita ke relax Selain gauge jadi klasik Gitu-gitu Semuanya jadi Warnanya klasik Bahkan dia sampai Ke musiknya Gitu ya Jadi musiknya langsung Di tune Supaya cocok Untuk musik klasik Supaya tenang Gitu ya Ambience lighter Diredupin Gitu Tapi kalau kita ke Mode boost Ini semua langsung Jadi merah Gage-nya langsung Jadi merah Dan disini pun Musiknya juga langsung Di tune Untuk cocok Ke pop Dan rock Iya jadi Ini tuh gak cuman Sekedar driving experience Dan tema doang Tapi nyampe ke musik Dan bahkan Kalau di GT line Dia ada ke parfum Kayak yang gue bilang Pas lagi di drive Gitu ya Jadi bener-bener Seluruh indera kalian tuh Disentuh sama dia Ini sangat menarik Biasanya Di mobil-mobil modern Zaman now Yang lampunya udah canggih Dia kan nge-embos Kayak nama-nama Mercedes-Benz High Performance Atau BMW Laser Light Disini juga ada memang Peugeot Full LED Teknologi Tapi itu cukup biasa Yang gak biasa adalah Dia bahkan ngasih tau Intensitas lampunya Ini disekas Lihat ya Di projektornya ini Kelihatan Di-embos 2.600 lumens Slash 4.000 lumens Jadi Pada saat low beam Dia 2.600 lumens Pas high beam Dia 4.000 lumens Ini Fakta yang cukup Apa ya Kayak Gak penting sebenarnya Cuman kayak lucu aja Di-embos kesini gitu kan Jadi kayak Oh Ada berapa terang Di mobil lain Biasanya Suara door warning Itu kayak apa sih Kayak Mungkin di mobil Jepang Titi-titi Gitu kayak Wacker Atau enggak Di mobil Eropa Seperti BMW Suara kayak »liga« »anska« Yang elegan Disini Misalnya Kalian jalan Terus kalian buka pintu Itu door warning Suaranya kayak kayak zombie apocalypse alarm Atau kayak Biohazard warning Ini kita masukin D Terus kita jalan Tadinya Gue pengen masukin ini Annoying Tapi ternyata Lama-lama didengar tuh Nggak annoying Malah keren gitu Kesannya kayak Warning banget gitu kan Kayak wow Wih 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 Gitu kayak Oke Nah Jadi kurang lebih begitu Dikit fun impression kita Mana sih Peugeot 3008 Allure Plus Tahun 2020 Dan menurut kita Mobil ini tuh Menawarkan French Flair Yang bener-bener Kental banget gitu Kan Perancis itu terkenal dengan Design yang sangat Criable Gitu Kalau kalian mencari SUV Eropa yang Di budget kurang lebih 600 jutaan Ini sih 670 juta gitu ya Ini menurut kita Sebuah pilihan yang Sangat worth it Dan Lebih karena Memang emotional buyer gitu Kalian pakai mobil ini Berbeda di jalan Unik Dan terutama interiornya Dengan i-cockpit Yang buat kalian Merasa sangat spesial Dan kita juga pengen Kasih special thank you Dan shout out Ke Astrafezio Yang udah minjemin kita 3008 ini Untuk kita ulas gitu ya Terima kasih banyak Mas Taufik Dan tentunya Thank you banget juga Bagi kalian semua yang udah nonton Kalau kalian suka Dengan karya kami Kenapa gak kalian Support kami dengan cara Subscribe ke youtube channel kami Di Lagna Soto Janky Kepoin juga social media kami Untuk instagram kami Di Lagna Soto Janky Dan facebook kami Di Lagna Soto Janky Kalau gitu sekian aja Untuk si Peugeot 3008 Alur plus yang satu ini We'll see you guys again In the next video Ride safe and Godspeed Outro